udah siap sob oke satu dua telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya jonathan rosandi nah ini sekarang video yang paling ditunggu-tunggu karena ya banyak sebelumnya komen gifwe bang gifwe bang nah sekarang saya akan gifwe sesuai janji saya akan gifwe di bulan Februari 2019 ini seperti janjinya juga saya setiap bulan akan satu kali gifwe nah kebetulan gifwe kali ini pas saya juga sudah 10.000 subscriber terima kasih untuk kalian yang selalu dukung channel ini terima kasih selalu support juga kau selalu ngikutin video-video saya Oh iya silahkan kalian komentar di bawah untuk kritik-kritik untuk channel ini lebih baiknya gimana kedepannya tema atau jenis topik apa Tamiya mini 4 video yang akan saya bikin selanjutnya Oke pada giveaway kali ini akan ada empat syarat dalam video ini akan saya jelaskan nanti cara-caranya satu persatu makanya jangan skip video ini tonton dari detik awal sampai akhir secara jelas dan dipahami jangan sampai nanti salah caranya kan sayang nah kali ini ini dancing divinidol ini ini yang akan saya buat giveaway untuk salah satu dari kalian yang menang nanti ini rilis bulan Desember 2018 di sini nanti saya enggak akan merakit ini cuma saya akan mereview ini terus nanti biar kamu aja yang menang yang rakit ini jadi sensasinya ini biar merakitnya terus mainnya kalian rasain sendiri biar virus-virus ini juga kalian merasakan atau teracunilah karena pada giveaway yang pertama dan kedua dulu saya rakit terus baru kirim ke kalian sekarang bener-bener murni masih utuh saya cuma buka untuk review aja Oke jadi ini dancing divinidol ini merupakan evolusi dari dancing doll atau dash 5 dari animenya yonkuru dash yonkuru ini orang tua-tua ini udah biasanya sukanya yang dash seri-seri dash itu Oke kita buka isinya tak zoom dulu biar lebih jelas nah dah jelas ini oke cara yang pertama untuk ikut giveaway ini adalah silahkan subscribe bagi yang belum subscribe terus pencet tanda loncengnya oke jangan lupa pencet tanda loncengnya bagi yang sudah subscribe dan belum pencet tanda lonceng silahkan pencet tanda loncengnya is kita buka kita hitung bareng-bareng seperti biasa 12 telur lah ini saya tahu dulu yang pertama ini ada bodinya bodinya ini warna merah sesuai sama di boxnya ini warna merah Iya ini sesuai sesuai SMA warna merah nih nih keren keren harusnya sih keren nanti saya harus ya red2 nih veletnya large diameter diameter besar ini belakang ini depan selanjutnya lagi punya depan biasanya balik kayak yang avante kemarin slik large diameter juga yang jelas lah masuk itu sama veletnya terus terus ini ada sesisnya nih sesisnya warnanya abu 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 ab S&C dinamo S&C Lagi apa lagi Oh ini gearbox roller dan kawan-kawannya warnanya purple yang muda selanjutnya punya ada komiknya ini coy maksudnya cuman selebaran kalau ada komik baru koyoknya sih soalnya enggak kelihatan ini Oh bukan enggak kelihatan sih nggak bisa baca tulisan sepang di sini ada Zwing Magnum warna gold nih di ceritanya di komik ini kayaknya itu ini ada kitnya yang itu yang dijelaskan lagi di player saya punya ini kita nih ini kitnya yang membahas komiknya itu membahas di sini Zwing Magnum nah cek zoom out nih sama lo sama di sini ini juga ada komiknya didalem ini ada komiknya didalamnya ini belum tak unboxing nih paling ya nantilah kalau seminggu atau dua minggu lagi ini saya saya unboxing yang biar kalian juga tahu karena nih disini udah disinggung jadi biar kalian tahu saya juga tahu ini juga belum pernah tak buka aku jadi enggak tahu isinya ini selanjutnya ada gancing yang divi needle dikelnya kayaknya ini mengkilap ya sob nih nih mengkilap ada 43 potongan uh banyak ini 43 potongannya lama ini rasanya terus manual book sama betul-betul bermain ya sama itu terus nggak ada berbeda atau spesial-spesialnya ini maksudnya untuk seri ini memang padahal ini kit baru dalam artian belum pernah dirilis sebelumnya bukan re-release atau upgrade-an itu bukan cuma ini seri terbaru dari dancing doll atau das lima gitu cara yang kedua silahkan komen di bawah untuk saran kalian untuk channel ini silahkan komen di bawah ini Oke untuk kit ini sebenarnya ini keren karena ini bodi baru atau Tamiya baru tapi sayangnya itu dari beberapa part yang disini sedikit atau mungkin ya jarang yang bisa untuk main STB atau untuk crossbok kayak gitu jarang yang bisa digunakan untuk balapang karena bannya lebar gede terus SSMA itu buat STB juga jarang banget terus kirinya juga 4 banding satu dinamo juga SMC kayaknya itu jarang banget nih part-partnya ini jarang banget digunakan paling enggak cuman roller buat ganti rollernya air itu untuk cara yang keempat silahkan tulis di komentar kalian tadi silahkan tulis ID Instagram kalian Oke kesimpulannya untuk kit ini ya mungkin bisa untuk koleksi pelengkap seri das jadi untuk penggemar das ini cocok untuk pajangan juga kayaknya ini cukup mencolok mata jadi ya menarik lah tapi menurut saya ini bisa untuk pajangan untuk rest juga kemungkinan banyak lontang lah kalau untuk jadi karduser disimpan jadi kardus untuk investasi itu kayaknya sih kurang karena ini enggak terlalu terlalu spesial banget Oke untuk cara yang keempat silahkan like video ini wajib itu Nah itu tadi semua udah saya review tentang kit ini walaupun review tipis-tipis sob semoga kalian udah paham tentang kit ini dan juga bagaimana caranya untuk ikut giveaway semua ada di video ini silahkan pahami jangan diskip makanya kalau kurang paham silahkan diulangi video ini Oke terima kasih udah kalian untuk mendukung channel saya selalu nonton video-video saya semoga saya bisa selalu menyebarkan virus-virus menimpat widi ke seluruh Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati